hancur-hancur guys jadi ini kondisi jalan arteri di wilayah desa Cibalongsari kecamatan Klari yang beberapa waktu lalu dilakukan perbaikan tepatnya sebelum arus mudik lebaran ya teman-teman jika kita hitung waktunya ya kurang lebih satu bulan yang lalu nah kondisinya bisa dilihat saat ini jalan kembali hancur parah seperti ini dimana asfalnya itu brojol kayak gini ya teman-teman kemudian banyak lubang tuh bisa dilihat sepanjang di wilayah desa Cibalongsari ini saya gak habis pikir mengapa kondisi jalan arteri ini hanya bertahan selama satu bulan saja padahal bisa dibayangkan ini habis berapa banyak anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan jalan arteri ini namun tak berlangsung lama kondisi jalan kembali rusak tuh bisa dilihat jadi asfalnya naik sampai ke trotoar kayak gini teman-teman bahkan jalannya sangat amat tidak rata tuh bisa dilihat mobil saja sampai berguncang ini dinilai membahayakan karena memang titik jalan rusaknya itu di depan hampir di depan kantor desa Cibalongsari seperti ini asfalnya sampai amburadul kondisi asfal seperti gembur ya teman-teman tidak bisa menahan beban kendaraan tapi untuk titik asfal yang lainnya aman ya cuma ini di depan kantor desa Cibalongsari aja yang kondisinya seperti ini yang beberapa waktu lalu ini dilakukan penambalan oleh petugas cuma yang jadi pertanyaan mengapa kondisi asfalnya seperti ini yang begitu cepat mengalami kerusakan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.